Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Dubai, Persatuan Emirat Arab, melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di Dubai, Presiden Joko yang antara lain akan menghadiri World Climate Action Summit COP28. Presiden Joko juga menegaskan bahwa komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission. Selain menghadiri KTT COP28, Presiden Joko juga diagendakan untuk menghadiri Leaders' Event, Transforming Food System in the Device of Climate Change. Presiden Joko juga akan menghadiri KTT G77 dan Tiongkok, serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP28. Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar, agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia. Komitmen nyata harus diperkuat, khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission. Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Saya juga akan menghadiri presidensi event terkait transformasi food system, menghadiri KTT G77 dan China, serta melakukan beberapa pertemuan bilateral. Saya dan rombongan insya Allah akan kembali ke Jakarta tanggal 3 Desember, minggu pagi. Turut mendamiki presiden dalam penerbangan menuju Dubai, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri atau Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksdateni Hersan, dan Komandan Pas Pampres Majen TNI Rafael Granadabai. Tampak melepas keberangkatan presiden yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglimat TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Lysio Sigit Prabowo. Tim Eljen Media laporkan.